Caranya untuk mencari supplier atau distributor Hai semuanya disini aku akan sharing lagi Untuk kali ini kita sharing tentang Gimana sih caranya untuk mencari supplier atau distributor Untuk awal-awal jualan Kalau aku saranin sih via Shopee soalnya Kalau Shopee banyak yang nyari Banyak yang pakai juga Dan otomatis reviewnya juga bisa kita lihat sendiri Bagus Nah untuk pertama kali Sebelum kita jualan Kita cari dulu Barang yang akan Kita jual Maksudnya apa Kira-kira udah ini gak Udah punya target belum Mau jual apa gitu Apa kita mau apa Jualan yang secara umum Atau spesifik Contoh Kita mau jualan apa aja ada Jadi kita menjual apa aja Apa aja pokoknya Kalau yang spesifik Ya contoh Kalau aku jualan produk Muslim Rabani Atau Elzata Atau Zoya Pokoknya yang spesifik lah Gitu Kalau menurutku Itu perlu dientuin dulu Apa mau jualan semuanya Atau jualan satu produk Atau satu kategori produk gitu Terus Ya kita cari suppliernya Contoh kalau kita mau Jualan Jualan Teflon Contoh Kita cari aja Teflonnya yang apa Kalau mau jualan Teflon Atau apa Atau merek Maxim Atau apa Gitu Kita klik aja Biasanya yang disini Ini yang muncul pertama kali Di atas itu Super mall Atau biasanya yang Apa Distributor kayak Produsen 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 Atau distributor lah Yang punya banyak Produk dan Insya Allah trusted sih Gini Kita lihat Lihat aja Kalau kita ambil Supplier Suppliernya dari Tangan pertama Contoh kayak ini Point plusnya Kalau kita Ambil Dari Ini official Shop Atau Super mall Ini ada Climb Apa Penerimaan 7 hari itu loh Jadi kalau semuanya Barangnya kurang Atau salah Atau Ada yang rusak Itu bisa dikembalikan Dengan syarat Dan ketentuan tertentu Nah kalau mau ambil Ya silahkan Mau jualan ini Atau enggak Srek atau enggak Tapi kita lihat dulu aja Reviewnya Bagus apa enggak Soalnya kan Kita mau jual Nah contoh kayak ini Kok di Kalau di ini Di apa Di Sopi Ada reviewnya kan Dilihat aja Oh enggak sesuai Kalian enggak suka Terus yaudah Ganti aja Cari lagi yang lain Mau jualan yang mana Kalau maksim Coba kita lihat maksim Langsung Langsung muncul Gitu Gak ngaruh sih Kalau menurutku Walaupun ada Supermall Di marketplace Kadang itu Orang itu Ada aja yang Nyangkut ke Seller biasa Kayak aku Gitu Padahal di Supermall Atau di Official shop Itu ada Ada brandnya itu Contoh Zoya Elzata Raban Itu juga ada Gitu Coba kita lihat Kalau ini Menurutku Bagus sih Kebanyakan Bagus 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 Reviewnya Dari beberapa Bintang Ini Terusnya Bagus Walaupun Ada minus Nya Juga Udah Kalian Tinggal Ini aja Tinggal Save Terus nanti Di upload Di Shopee Kalian Atau Di Facebook Paling banyak Itu Kalau menurutku Aman Itu Dari Shopee Itu Dijualnya Di Facebook Karena Biasanya Orang Facebook Itu Masih Awam Tentang Shopee Kebanyakan Tapi Gak Semuanya Juga Mungkin Itu Dari Aku Terus Kalau Belum Ada Customer Gimana Ya Tetap Aja Upload Terus Setiap Hari Kalau Mertu Gitu Aku Juga Dari Yang Gak Ada Ini Gak Ada Customer Sampai Akhirnya Banyak Customer Ada Yang Beli Gitu Nyatanya Ini Dari Jualan Pertama Coba Gitu Kalian Pasti Dari 500 Jadi 500 Juta Ya Kita Ini Aja Apa Semangat Jualannya Terus Kalau Jualan Tadi Kan Yang Maxim Itu Yang Maxim Official Store Jadi Ada Diskon Kalian Juga Bisa Diskon Diskon Walaupun 5% Atau Ini Kalian Dapat Laba 46% Diskon 10% 5% Atau 15% Itu Sudah Senang Banget Kalau Customer Tahu Diskon Seriusan Kepunyakan Gitu Soalnya Aku Walaupun Diskon 5% Terus 7% 3% Tetap Ada Yang Ambil Soalnya Kalau Orang Butuh Dan Suka Pasti Dibayar Gitu Mungkin Itu Dulu Yang Bisa Aku Share Mohon Maaf Kalau Masih Ada Apa Agak Kaku Karena Masih Aneh Ngomong Sendiri Kayak Gini Ya Semoga Kedepannya Aku Bisa Memperbaiki Diri Terima Kasih Kalau Ada Pertanyaan Kalau Ada Pertanyaan Bisa Ditulis Di kolom Komentar Mungkin Aku Bisa Jawab Atau Next Aku Buat Kontennya Oke Terima Kasih See you Bye 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 Bye